Di dalam pengajaran selanjutnya dikatakan bahwa mereka memecahkan roti bukan saja di Bait Allah. Tapi juga dikatakan dalam ayat 46 mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Wow, lihat itu. These guys really really put their time amazingly for God. Waktu mereka begitu banyak dibuat untuk Tuhan, dikasih untuk Tuhan. Tiap-tiap hari ke Bait Allah, sudah begitu lagi, tiap hari bergilir lagi di rumah-rumah dan makan bersama dan memecahkan roti. Ayat 46 saya baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. That means one by one, house by house, they come together and they eat together and they have the broken of the bread together. That's beautiful. That's fellowship. That's not only fellowship together but also the remember of the death of our Lord Jesus Christ. Secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Dengan gembira. Kata gembira ini menunjukkan suasana hati yang luar biasa. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka mengerti, mereka sudah diampuni, mereka menerima Tuhan Yesus menjadi anggota kerajaan Allah. Mereka mendapat roh kudus, mereka mendapat janji, mereka mendapat keselamatan oleh karena pemahaman. Inilah yang membuat mereka rela untuk secara kontiunitas terus menerus apapun terjadi. Mereka ready untuk berkumpul, untuk berawal fellowship, untuk mendengar kesaksian. Dan untuk menjalankan sakramen, untuk memecahkan roti, untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus. Itulah tanda-tanda ciri khas orang yang hidupnya berpusat pada Kristus. Oleh karena kotba-kotba yang berpusat pada Kristus disampaikan dan dipercayai. Sekarang saudara dan saya juga aplikasinya bagi kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, ini merupakan satu pengajaran yang penting bagi kita. Bagaimana kita bisa bersuka cita bersama berdasarkan pengajaran yang diberikan. Bahwa kita diselamatkan dan diampuni dan menerima roh kudus dan janji itu membuat kita bersuka cita.